Halo sahabat Transmat Sekarang kita lagi di Transmat Cepaka Putih Kita akan lihat Gimana caranya memilih durian yang baik dan manis Disini ada mas Rozam Yang sudah ahlinya Kita langsung aja tanya Gimana cara memilih durian yang baik dan manis Namanya sahabat Transmat Cepaka Putih Cara untuk memilih durian yang bagus dan manis Kita lihat dari Warna Warna agak sedikit menguning Dia Lembek Juga kulitnya Agak empuk Dia pasti lembut manis Dibandingannya Masih keras Ini dia masih mentah Terkadang kalau hijau Lembut Dia pasti manis Yang kedua Baunya Pasti sangat menyengat Kalau sudah mateng Sudah menyengat ya Kalau bisa Milih durian yang bulat Soalnya yang kadang Kalau yang bulat banyak isinya Dan tidak begitu banyak kopong Beda dengan yang agak peang-peang gitu ya Kalau yang peang-peang Isinya sedikit Tapi rasa tidak bisa berubah Tetap Masih Karena kita sistemnya timbangan Jadi harga sesuai dengan berat ya Jadi tidak masalah sebenarnya Kalau mau yang bulat atau yang peang Karena kita berdasarkan berat Tidak ada Tapi kalau yang sekalian mau isinya lebih banyak Pilih yang bulat Apalagi bulat besar Mantap Mantap ini manis Udah sempurna Udah Bulat Ini contoh-contoh yang sudah dikupas Udah dibuka Tuh Ini yang bulat Isinya Lebih banyak Ini contohnya Ada harga 300 250 Isinya padet Gede-gede banget kan Ini dibandingkan sama tangan saya Ya Yang kecil-kecil Contohnya kayak ini nih Harga 150 ribuan Tapi isinya juga udah lumayan banyak nih 150 ribuan dapat segini 150 ribuan Yang udah unskid Sudah tinggal Udah Kumpuk udah matang sempurna ya Udah manis-manis Luar biasa Manis sedikit lah Oh Oke Ya jadi gak usah ragu Yang mau beli durian di Transma Cepaka Putih Langsung aja Langsung aja kesini Karena ada staff ahlinya Disini mungkin kalau beruntung Ketemu dengan Mas Rozam Iya Kalau misalkan masih bingung juga Ya udah tanya aja Selahin ke Mas Rozam ahlinya Oke Sampai ketemu di Transma Cepaka Putih